Jadi memang keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah ini justru sanatnya langsung bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan ini memang menjadi kenyataan sanat-sanat keilmuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam Semuanya rata-rata melalui jalur ahlus sunnah wal jamaah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Muqtazilah tidak punya sanat yang seperti itu Sanat yang ada di dalam tabaqatul muqtazilah itu hanya klaim belaka Dan seperti dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah Dalam bidang riwayat orang-orang syiah itu memang sangat lemah semuanya Ayyalun ala ahlus sunnah wal jamaah Itu keberatan kami Jadi mohon logika muqtazilah dan syiah yang ia dikatakan ini sebenarnya aswajah Mohon itu dikaji ulang Karena itu tidak sesuai dengan data dan bukti sejarah yang valid Dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Ini beberapa poin kritikan kami kepada Qiyai Karena bagaimanapun Qiyai Said Agil ini ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama Tentunya kami lebih senang Lebih simpati kalau tulisan-tulisan Qiyai ini memang lebih menguatkan Terhadap ahlus sunnah wal jamaah sendiri Karena terus terang sekali kami ini yang dibawah memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah Sementara orang-orang syiah menyerang kami dari sana sini Lalu seakan-akan dari orang-orang sebagian Pengurus NU yang mungkin pernyataan-pernyataan nyata dia mungkin katakanlah itu keliru Secara ilmiah baik disengaja atau tidak disengaja Itu kan seakan-akan dia itu Apa namanya Memegang tangan kami Agar kami tidak memukul kepada orang-orang syiah Sementara orang syiah diberi keleluasaan Kebebasan untuk memukul-mukul kami Ini yang menjadi persoalan kami yang ada di bawah Qiyai Terus terang kami di Jember pernah Ada warganah tatul ulama sampai dipukul dibunuh sama orang syiah itu Ini barangkali kemudian maaf tadi sebagai kritik tadi terhadap Apa namanya sanat yang disampaikan oleh Qiyai Sanatnya Qiyashim Ash'ari Dari Imam Ash'ari itu menurut kami Ya dari mana itu banyak-banyak mongkoteknya Ya mungkin dihafal lagi lah Qiyai ya Ya mungkin lupa karena banyak mongkoteknya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih